Intro Berbagai suguhan khas tanah air menarik perhatian publik London, Inggris. Aneka kuliner Indonesia seperti sate, nasi liwet, hingga baso, laris manis di buru pengunjung. Tak ketinggalan, karya desainer berbakat Indonesia dengan raga modifikasi kain nusantara turut dikagumi. Bertajuk Indonesian Weekend, acara yang baru pertama kali digelar ini berhasil memboyong pelaku seni tradisional. Selama dua hari, kawasan ikonik Waterspill Park disulap menjadi miniatur Indonesia. Berlatar jembatan Tower Bridge, acara yang digawangi komunitas bangga Indonesia seka sejumlah kementerian ini sukses menarik perhatian warga ibu kota Inggris. I think this is a really, really, really wonderful event this weekend. It's in a perfect location, it's really beautiful here in London. Chosen some good weather as well. It's been brilliant, there's been a big diversity between the different foods, all the different fashions, the music, dancing. It's been really, really, really great. I think a lot of people I've seen have really enjoyed themselves. It's nice to see like Indonesian people as well as just anyone, tourists walking through. Kelaran yang menjadi salah satu upaya promosi wisata dan budaya negeri ini menargetkan 70 ribu pengunjung. Kalau dari jumlah statistik daerah sini, Waterspill Park, setiap hari Sabtu, hari Minggu, kurang lebih antara 30-40 ribu orang yang melewati dan kunjungi ke Pottsville Park. Yang saya harapkan karena ada Indonesian Weekend, itu bisa naikin lebih banyak. Angka yang exact, apa ya exact bahasa Inggris? Angka yang pas, masih belum paham ya. Tapi saya rasa ini lebih banyak dari hari biasa pasti. Jadi yang minimum kali 30-40 ribu. Tapi insya Allah mudah-mudahan lebih banyak, jauh. Kedepan, acara serupa akan gencar dilaksanakan guna menarik 20 juta wisatawan asing ke Indonesia. Jintri Alita, Yohanes Janwadi, melaporkan untuk NET. Terima kasih.